Akhirnya buka suara, Gisel belak-belakan aku tak menampik jika balikan dengan gading Martin usai putus dari Wijin, Ibu Gempi berjalan sesuai tuntunan. Akhirnya buka suara, Gisel belak-belakan aku tak menampik jika balikan dengan gading Martin usai putus dari Wijin, Ibu Gempi berjalan sesuai tuntunan. Kabar putusnya hubungan asmara penyanyi Gisela Anastasia atau sering disapa Gisel dengan Wijaya Saputra, cepat menyebar. Bahkan kini usai berpisah, Gisel maupun Wijin masih sering dikait-kaitkan termasuk masalah yang mendasari keduanya memilih untuk putus. Bukan cuma Gisel dan Wijin saja yang menjadi sorotan setelah keduanya berpisah. Tapi sosok mantan suami sang penyanyi ikut mencuri perhatian. Gading Martin kini makin sering jadi perhatian publik usai Gisel dikabarkan putus asmara dengan Wijin. Tak sampai di situ saja, bahkan tak sedikit pula yang mendoakan usai Gisel putus dari Wijin. Dirinya bisa kembali bersanding dengan gading Martin. Setali tiga uang, ternyata doa dan harapan dari sejumlah pihak tersebut tak ditolak mentah-mentah oleh Gisel. Melansir dari Kompas.com, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat itu tahu bahwa banyak netizen yang mendoakannya untuk kembali menjalin asmara dengan gading Martin. Bahkan tak sedikit juga yang berharap Gisel bisa membina rumah tangga, dengan mantan suaminya gading Martin lagi. Perempuan yang karib di sapa Gisel ini pun memberikan respons terhadap harapan netizen tersebut. Ia gak apa-apa namanya doa. Doa kan kita minta, memang hidup aku juga belum selesai. Maksudnya belum titik, masih koma, tutur Gisel. Dikutip dari kanal Youtube Melanie Ricardo. Selasa, tanggal 28 Desember 2021. Kata Gisel, yang terpenting adalah ia dengan gading Martin sampai sekarang menjaga hubungan baik. Gisel juga mengaku masih menyebut nama gading Martin dalam setiap doanya. Saat ini, menurut Gisel, ia dan gading tengah berkembang dengan hidup masing-masing. Oleh karenanya, ia hanya ingin menjalani dengan langkah yang terbaik. Begitupun untuk gading Martin. Namun, Gisel menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan apabila kelak memang berjodoh lagi dengan pria yang pernah 6 tahun menjadi suaminya itu. Tidak pernah bilang tidak mau karena aku tahu kebenaran. Tapi juga berjalan sesuai tuntunan Tuhan aja hari demi hari, kata Gisel. Ibu dari gempitan Nora Martin ini menyerahkan kehidupannya di masa depan kepada yang mahasat. Diketahui, Gisel dan gading Martin menikah tahun 2013. Keduanya, dikaruniai seorang putri, gempitan Nora Martin. Tetapi, mereka berpisah pada awal 2019. Terima kasih telah menonton!